mengendarai motor balap pribadinya Presiden Jokowi mencoba lintasan sirkuit Mandalika di Nusa Tenggara Barat motor balap milik Presiden Jokowi didominasi warna hijau motor itu dilengkapi tulisan Jokowi Indonesia dan RI1 lengkap dengan jaket berwarna hitam dan celana panjang hitam sepatu dan helm senadang Presiden Jokowi langsung melesat di arena balap setelah hitungan 123 tampak beberapa motor lainnya juga ikut menampingi Jokowi menjajal sirkuit sepanjang 4,32 km itu dalam kunjungannya ke Lombok kali ini Jokowi dijadwalkan meninjau ruang kontrol sirkuit Mandalika Presiden juga akan meresmikan sirkuit Mandalika dan jalan by-pass build Mandalika untuk diketahui wide Superbike bakal digelar di Mandalika Lombok tanggal 19-21 November 2021 wide Superbike merupakan ajang balap motor pendahuluan sebelum MotoGP hadapun MotoGP rencananya digelar di lokasi yang sama pada Maret 2022